Intro Siang ini, aku masih sibuk bekerja di tempat penjemuran gabah milik Pak Haji lor Bersama dengan musim panen tadi stok gabah yang masuk ke sini juga semakin banyak Mesti kerja ekstra keras untuk menyemur dan mengolah gabah ini supaya hasilnya bagus Biar terik panas begini semangatku mengumpulkan pundi-pundi cuan tetap tinggi yuk Apalagi buat kalian yang kerja di tempat ber AC dan duduk manis di kursi empu harus tetap semangat ya pak ambil klut ayo klut buat apaan? mau dimasak oh ya ya pak ya tinggalin aja dah kerjaannya tuh ya 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 wah dan saiki kerja masih banyak samping aneh lor sebelum beres satu sudah disuruh yang lain hehehehe untungnya ada mbak anggi yang setia menemani jadi aku gak sendirian nih nyari belutnya biasanya setelah musim panen tadi belut-belut mulai naik ke permukaan lor terutama jika baru selesai hujan di saat seperti inilah kita bisa mencari belut di lubang-lubang yang mereka buat untuk keluar masuk ke tanah wah cocok iki banyak jejak lubangnya juga ayo mbak anggi kita kumpulin belutnya yang banyak katanya disuruh buat campuran sate pusut yuk wah mesti wendak tenang niki lor selain di sawah kita juga bisa mencari belut di sungai dangkal maupun rawa-rawa belut sawah atau lindung iki adalah spesies asli dari Asia Tenggara meski sekarang sudah mulai tersebar ke seluruh dunia biasanya belut-belut ini memakan ikan-ikan kecil cacing dan sejenisnya di malam hari karena belut hewan yang aktif di malam hari belut-belut iki unik lor di usia muda dia berjenis kelamin betina dan bertelur sementara pada usia dewasa mereka akan berubah kelaminnya menjadi jantan atau istilahnya disebut hemaprodit enggak susah untuk menangkapnya tinggal kolek lubang persembunyiannya dan bisa kita paksa naik ke atas lor cuma yoiku rodo licin siti hehehe kalau enggak biasa kalau mbak Anggi iki rodo geli gimana gitu ya mbak hehehe wah enggak terasa tulis banyak iki mbak yuk mulai wai Pak Haji pasti sudah nunggu udah berjuang belum enggak udah ayo masak aja udah segini udah cukup iya udah ayo ulang ayo dulu aku siapain bumbunya dulu ya minta tolong ini belutnya dibersihin dipotong-potong sekali ini enggak iya oh ya sebelum bisa dicampur ke bahan makanan yang lain belut-belut ini mau aku bersihkan dulu bagian dalamnya sekalian mau aku cuci bersih di air mengalir supaya kotoran yang ada di tanah bisa hilang oh iyo belut iki salah satu bahan makanan yang banyak digemari orang-orang selain rasanya yang wenak kandungan gisi daging belut juga akeh kayak protein dan vitamin nah iki sekalian bagian dalam perutnya dibuang biar enggak amis lor kalau sudah bersih semua sekarang ngotak potong kecil-kecil agar mudah ditumbuk dengan bumbu nantinya ngomong-ngomong soal bumbu ada Mbak Anggi yang sudah menyiapkan semua bumbu sate pusutnya untuk membuat sate kaslombok ini kita membutuhkan banyak penyedap alami diantaranya kunyit bawang putih cabai cabai garam daun jeruk kelapa dan lainnya semua bumbu harus dihaluskan dan nantinya dicampur dengan parutan kelapa campuran bumbu itulah yang nantinya bakal kita campur dengan daging belutnya untuk bagian kelapa sebaiknya menggunakan kelapa yang sedikit tua karena rasanya lebih gurih lanjut lor potong daging belutnya urusan bumbu biar tak percayakan ke Mbak Anggi saja yang sudah berpengalaman hehehehe potong kecil daging belut kemudian masukkan ke alat tumbuk lor supaya teksturnya merata tidak bercampur tulang sekalian huai kita tumbuk daging belutnya hal ini juga untuk menghindari tajamnya duri atau tulang kecil pada belut setelah ini tinggal mencampur daging belut dengan bumbu khas lombok rajikan Mbak Anggi ini Mbak ini Mbak belutnya sudah dicampur semua Mbak ya sudah kita campurin daging belutnya sama ini meski di resep aslinya sate pusut menggunakan campuran daging sapi di desa batu kumbung ini lebih populer menggunakan daging belut yoh katanya sih rasanya bakal lebih gurih dan lembut hehehehe hehehe yuk Mbak yuk Mbak kita campur dulu hasil tumbukan dan bumbunya biar bisa lekas kita bakar nih satenya nah kalau sudah bercampur seperti ini tinggal kita bentuk menggunakan tusukan sate khas pusut gini Dul udah udah cukup nih udah cukup ini dia yang membedakan sate pusut dengan sate lainnya lor tusuk satenya terbuat dari bambu dan bentuknya besar-besar jadi gak sabar pengen cepet-cepet nyobain sate yang satu ini langkah terakhir sebelum bisa menikmati sajian sate pusut adalah proses pembakarannya nah biasanya sate pusut dibakar dengan arang kelapa agar aromanya semakin kuat berhubung ini satenya tebal-tebal membakarnya pun itu waktu ekstra lor jangan sampai bagian dalamnya nanti gak mateng hehehehe hehehe sate yang lebih merah punya rasa ekstra pedas sementara yang kuning punya cita rasa asin gurih dengan sedikit manis tinggal disesuaikan dengan selera yoh wah aroma bakaran sate pusut belut bikin perutku langsung keroncongan lor untungnya udah mulai pada mateng hehehehe hehehe hehehe wah bener yoh rasanya sesuai perkiraanku mak nyus tekstur satenya legit dan bumbunya terasa kuat sampai ke bagian dalam hmm gak nyesel deh main baca-bacaan ke sawah tadi hasil jadinya bener-bener bener-bener enak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati